Intro Jumpa lagi kawan pelaut Kali ini saya berada di engine room Kali ini saya bersama Euler Akan melakukan cek palep clearance Yang kali ini saya akan mempandangkan Cara cek palep clearance Di silinder number 6 Pertama kita buka dulu Koper silinder headnya Nomor 6 Dan juga kita buka Nomor 1 ya Silinder nomor 1 Kita buka juga Kenapa silinder nomor 1 dan yang dibuka Karena di roda gila Itu akan Ada nomor top 1 dan 6 Jadi nanti kita bisa lihat Pas di top 1 dan 6 Mana yang pada posi top Nanti itu yang akan kita cek palepnya Sebelum kita memulai turning flywheel Ada roda gila Kita buka dulu indikator palepnya Semua silinder ya Agar waktu proses turning roda gila Tidak berat Jadi buka indikator fungsinya untuk melepas Angin yang ada di ruang pembakaran Agar turning nanti kita agak ringan Setelah dibuka indikator semua Dan silinder 1 dan 6 dibuka Kita langsung turning roda gila Sambil diperhatikan Pas di angkanya ya Kalau sudah angka 1,6 top Kita berhenti disitu Pasin di pas tanda panah Oh ini masih 2,5 ini Jadi turning terus Nah ini sudah kelihatan 1,6 silinder Top Kita pasin dulu ke tandanya Oke setelah pas top 1,6 Kita cek di push road Ya kalau ringan Berarti itu sudah bisa Setelah langsung ya Untuk memastikan Kita cek juga Satu dan 6 Mana yang ringan Tadi yang nomor 6 Sudah agak ringan Diputer Nah ini nomor 1 Dia keras ya Dan posisi juga Dia tidak top Berarti yang akan kita cek Palapnya yaitu Nomor 6 Atau silinder 6 Bisa juga untuk memastikan Cek di cam sub Jadi bisa juga di Buka ruang crankcase ya Jadi alat untuk cek palap Yaitu ada semacam Buat adjust Yaitu obeng Atau besi titis Untuk adjustnya Dan juga ada fuller Fuller sesuai dengan Yang manual book ya Dan kunci-kunci Untuk ikat Atau menggendorkannya Setiap mesin beda-beda Kuncinya Tapi kalau fuller Mungkin setiap mesin Sama ya Oke setelah pasti Bahwa silinder nomor 6 Yang harus di cek Palapnya Kita siapkan fuller Dan kita masukkan Di antara Palap Jadi kita masukkan Kita cek-cek Kalau seandainya longgar Berarti kita perlu Mengencangkan kembali Palap tersebut Dan apabila Seret Atau tidak masuk Ke celah-celah Palap itu Berarti kita harus Menggendorkannya Ini harus perhatikan ya Mana Palap inlet Dan mana Juga Palap Egg house Jadi disini Mesin ini Palap inletnya Di sebelah kanan Dan Palap outletnya Atau Egg house Di sebelah kiri Biasakan Menggunakan Safety Yaitu Sarum tangan Karena ini Posisi mesin Masih Panas ya Jadi untuk Menjaga Sintan kita juga Oke Tadi di cek Palapnya Kendor Atau Longgar Kita buka dulu Mur Penguncinya Kita buka Yang Palap inlet Dan Palap Egg house Kita buka juga Baut Mur Penguncinya Setelah dikendorin semua Kita coba Setel Atau Adjust Adjust Dengan Menaikan Dan Menurunkan Baut Adjuster Nah ini Setelan Palap yang Bagus Dia harus Tidak Longgar Dan Tidak Rapat Jadi harus Pas Sesuai Dengan Ukuran Puller Ukuran Puller Bisa Dilihat Di Manual Book Setiap Mesin Berbeda Nah setelah Dirasa Gerakan Puller Pas Kita Ikat Mur Penguncinya Dengan Ditahan Baut Stellanya Agar Tidak Bergerak Kembali Lakukan Juga Hal Yang Sama Pada Palap Inlet Karena Ini Palap Inlet Longgar Jadi Kita Perlu Adjust Lagi Agar Clearance Dari Palap Ini Sesuai Dengan Manual Book Yaitu Tidak Longgar Tidak Seret Kita Putar Naikkan Dan Turunkan Sampai Posi Puller Sudah Pas Di Antara Celah Palap Tidak 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 Palap Ini harus sabar dan teliti karena nanti kalau tidak sabar hasilnya tidak bagus dan kalau tidak teliti hasilnya akan berakibat patah jika dirasa sudah pas setelahnya kita ikat juga mur penguncinya kita cek kembali apakah clearance palletnya sudah sesuai jika belum kita adjust atau setelah kembali jika sudah sesuai ukurannya kita bisa ikat mur penguncinya nah disini kita pas yang palop depannya masih longgar kita cek kembali nah disini mesin yang digunakan yaitu mesin MAN STX mungkin cara style pallet clearance hampir sama setiap kapal yang berbeda yang berbeda cuma ukuran pullernya saja ya oke ukuran sudah pas kita ikat kembali dengan cara menahan baut adjuster nya oke kita cek kembali sudah yakin pas kita tambah ikat agar kuat dan tidak bergerak lagi ya atau berubah lagi ya setelah nya oke dirasa semua ukuran sudah sesuai kita bisa ikat semua mur penguncinya baik yang valve inlet ataupun valve edge house selanjutnya cukup kuat ikatannya puller bisa dilepas pulernya bisa dilepas dari celah palep jika sudah selesai cover kita tutup kembali cover yang silinder nomor 1 kita tutup kembali dan silinder nomor 6 juga kita tutup kembali sebelum tutup perhatikan jangan sampai ada ketinggalan seperti kunci-kunci ataupun yang lainnya oke semua cover sudah tutup jangan lupa juga valve indikator yang tadi kita buka harus ditutup kembali setelah ini karton tutup semua kita coba turun sedikit untuk melewati top dari silinder setelah semua selesai tutup kembali penutup cover udah gila dan bereskan kunci-kunci dan kerjaan selesai itulah cara atau lacek trushtail palep dari mesin MAN semoga bermanfaat jangan lupa selalu waspada utamakan keselamatan salam pelaut Indonesia selamat 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 Terima kasih telah menonton!